Masjid yang dirancang gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil dipertanyakan karena simbol segitiga yang mirip piramida Illuminati Sebuah video menampilkan seorang pria yang tengah menelusuri bangunan Masjid Al-Safar yang didesain langsung Ridwan Kamil Pria tersebut mengaku memfoto masjid beserta isi dalamnya yang menurutnya akrab dengan nuansa segitiga Ini pintu masuknya dan lihat ini segitiga semua, nyaris segitiga semua Bahkan ketika masuk ke dalam, ini segitiga, satu mata Maka, ketika kita sholat, sebetulnya kita menghadap siapa, menghadap Allah atau segitiga satu mata Kata pria itu dalam video yang saat ini viral tersebut Untuk diketahui, Masjid Al-Safar berdiri di Resorea km 88 Beto Cipularang, Jawa Barat Masjid Al-Safar disebut Ridwan Kamil merupakan karyanya sejak tahun 2012 Seorang netizen lantas menanyakan video viral tentang masjid bernuansa segitiga itu kepada Ridwan Kamil Dalam kolom komentar enggak hanya tentang mudik di Instagram Apa kata Ridwan Kamil? Menurut mantan wali kota Bandung itu, pihak-pihak yang mengaitkan simbol segitiga dengan kerangka masjid yang dibangunnya Hanya menafsir tanpa upaya klarifikasi langsung terhadapnya Menurut Kamil yang memang berlatar arsitek itu, andai geometri segitiga dipersoalkan Tak ada bangunan masjid tropis salah pendopo di dunia ini Dia meminta akal sehat harus dipakai dalam melihat sesuatu Mereka menafsir tanpa pernah sedikit pun bertanya atau tabayun Jika segitiga dilarang, maka di dunia ini geometri tinggal tersisa kotak dan lingkaran Apakah masjid-masjid tropis dengan atap ala pendopo harus dihancurkan? Kita ikut akal sehat saja, sebut Ridwan Kamil Bagaimana menurut Anda? Tuliskan komentar Anda di bawah Terakhir saya lihat, kok mesjidnya kayak gini? Isi saya saya tahan, mi jangan dulu sholat Anak saya pun saya tahan Saat itu kami sekeluarga, ada kepentingan ke Jakarta Saya lihat masjidnya, ini saya potong seperti ini Sarat bermuatan segitiga Betul? Ada segitiga yang ke atas, ada segitiga yang ke bawah kan? Kok menaranya kayak gini? Ini menara apa palus ini? Kok kayak di Mesir? Kenapa Firawan membangun piramida? Untuk menunjukkan kalau dia Tuhan di Mesir Maka segitiganya mengarah ke empat penjuru mata angin kan? Itu piramida Ini pintu masuknya, dan lihat ini segitiga semua Ini ada segitiga Bahkan ketika masuk ke dalam Nah, kita masuk ke dalam Nah, ini segitiga, satu mata Maka ketika kita sholat Sebetulnya kita menghadap siapa? Kita menghadap Allah atau menghadap segitiga, satu mata Betul? Terasa tidak? Halus Ritualnya? Alimpiade Simbolnya? Segitiga, satu mata Arsitekturnya? Ini lihat Sudah sampai ke masjid Jadi, antara orang yang sholat dengan Allah Ada segitiga, satu mata Tadi ada di gereja-gereja kan? Dekatnya ada seluruh dunia Berhasil tidak? Ambisi iblis menyesatkan kita? Allah Tapi saya dituduh dalam Instagram beliau Kalau saya selalu melakukan cocok logi Saya tidak tabayun sama beliau Loh, yang tabayun harusnya siapa? Saya apa beliau? Bahkan saya katakan Saya undang Bapak untuk hadir di kajian saya Silahkan Bapak jelaskan Kita berdebat dalam kajian kami Beliau tidak datang Kalau beliau datang, Alhamdulillah Kami bersyukur biar umat tahu siapa pemimpin mereka Betul? Hati-hati Siapapun yang komitmen kepada iblis dan dajjal Akan dibikin terkenal Terima kasih telah menonton!